Sudah berjalan cukup lama, Insya Allah sekitar sudah lima tahunan ya, sudah lima tahunan, atau mungkin lebih ya, karena setiap 2013 ya, ini berarti sudah delapan tahun. Hubungan yang luar biasa baiknya dan Alhamdulillah beberapa warga saudara kami yang dari Afganistan sudah menikmati belajar di Kampus Universitas Wakil Masin dan sudah kami perkenalkan dengan nilai-nilai al-lusunah wal-jamaah yang mengkedepankan sifat dan sikap toleran, moderat, berimbang dalam segala hal, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Keadilan harus dibangun pada persamaan, persaudaraan, dan toleransi yang diwujudkan untuk membangun kemaslahatan umat. Ini yang dicita-citakan dan sekaligus menjadi visi dan misi Universitas Wakil Hasin, yaitu mentransformasikan nilai-nilai Islam al-lusunah wal-jamaah dalam ilmu pengetahuan, sehingga warna ilmu apapun implementasinya harus disemangati dengan semangat yang bersumber dari nilai-nilai Islam al-lusunah wal-jamaah Kepada para mahasiswa kami yang dari Afgan, sudah seringkali saya ingatkan bahwa negara Afganistan sebenarnya juga mempunyai nasib yang sama dengan negara Indonesia senantiasa dilirik oleh negara-negara kuat karena potensi alamnya. Di Indonesia pun apapun ada, sehingga menjadi incaran kelompok kapitalis negara-negara yang kuat. Afganistan pun juga uraniumnya, yang di situ memungkinkan negara-negara besar punya kepentingan. Yang kita tidak inginkan, yang seringkali saya sampaikan kepada para mahasiswa, termasuk yang dari Afganistan, bagaimana menciptakan sikap toleransi sesama muslim, tidak pandang si'ah atau sunnah, itu adalah satu wadah. Maka saya beri contoh Indonesia yang ada sekitar enam agama, yaitu agama Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghuju berjalan penuh persaudaraan, tetapi juga seringkali kebersamaan ini dirasuni oleh nilai-nilai yang datang dari luar negara kita. Oleh karena itu, kebersamaan itu menjadi kuat, meskipun binika, tapi kita tetap menjadi satu. Itulah prinsip Indonesia, binika tunggal ika. Yang senantiasa kami ajarkan juga kepada para mahasiswa Afganistan maupun Thailand, juga mahasiswa asing seperti dari Irak, Tajikistan, maupun Timur Leste, yang kuliah di Universitas Paket Dasim, agar mereka bisa menciptakan kebersamaan dan kesatuan di negerinya masing-masing, karena kekuatan utama dalam membangun negara adalah persatuan dan kesatuan harus tercipta dalam suasana penuh persaudaraan. Dan itu hanya bisa terwujud kalau kita mampu mewujudkan sikap yang toleran, mengakui keberagaman, dan menghormati keberagaman itu sebagai sunatullah. Oleh karena itu, kami juga merasa bangga bahwa alumni kami bisa menunjukkan aktivitasnya baik dalam penguasaan ilmu pengetahuan maupun di dalam implementasi nilai-nilai Islam Al-Sunnah wal-Jamaah yang mengkedepankan toleransi, sehingga diharapkan ke depan mungkin bisa kita tingkatkan menjadi lebih baik. Kita bisa menjadi pilihan untuk kuliah di Universitas Paket Dasim bagi saudara-saudara kami yang berasal dari Afganistan. Dulu ada 21 mahasiswa yang datang dari Afgan yang kuliah di Universitas Paket Dasim dari berbagai jurusan, baik parmasi, hubungan internasional, maupun ilmu ekonomi, bahkan juga ada ilmu politik. Jadi beragam, yang mungkin belum bisa bakuntas kedokteran karena kita baru artinya jumlah mahasiswanya masih dibatasi oleh kementerian. hanya bisa menerima 50 mahasiswa maksimalnya begitu. Jadi belum bisa memanfaatkan atau belum bisa memberikan biaya siswa bagi mahasiswa baik dari dalam maupun luar negeri karena keterbatasan jumlah yang kita terima. Tetapi untuk fakultas yang lain insyaallah kami siap menerima. Apa yang dapat kami berikan mungkin waktu yang lalu yang memberikan biaya siswa itu adalah adalah kerjasama antara Universitas Paket Dasim dengan PBNU. Yang ditanggung oleh Universitas Paket Dasim adalah biaya pendidikan. Biaya pendidikan 0 rupiah. Kita tidak memungut apapun artinya gratis sama sekali. Jadi untuk sahabat kami, saudara-saudara kami dari Afganistan yang kuliah di Universitas Paket Dasim tidak dibungut biaya. Kita gratiskan artinya 0%. Full ditanggung oleh kampus. Begitu juga dengan tempat tinggal selama mereka kuliah di kampus. Kita sediakan asrama yang dekat dengan kampus. Artinya jaraknya menyatu dengan kampus sehingga tidak memerlukan biaya transportasi dari asrama ke kampus. Itu ada satu kamar untuk dua orang, lengkap dengan kamar mandi dan air condition-nya sudah kita siapkan. Dan itu pun juga tidak dibungut biaya. Artinya 0 rupiah. Dulu yang ditanggung oleh PBNU adalah biaya hidup dan transportasinya dari Afganistan ke Indonesia dan saat pulang dari Indonesia ke Afgan. Inilah yang perlu kita bicarakan lebih lanjut. Karena kemampuan universitas insya Allah baru sebatas bebas untuk biaya studi maupun asrama kita sediakan sepenuhnya secara free atau secara gratis, tidak dibungut biaya. Mungkin yang perlu kita upayakan adalah biaya hidup selama mahasiswa dari Afgan itu belajar di Indonesia. Itu nanti siapa yang akan memberikan biaya siswa. Kalau hanya menyangkut biaya pendidikan dan tempat tinggal, insya Allah berapapun, mungkin sampai 10 atau mungkin lebih, bahkan mungkin 20 pun, kalau itu hanya menyangkut sebatas biaya studi dan biaya tempat tinggal, kampus atau universitas paket dasing siap untuk membantu. Yang perlu kita pecahkan adalah biaya hidup dan transportasinya ini yang kita selama ini belum berani membiayai sampai biaya hidup dan biaya transportasi dari Afgan ke Indonesia. Inilah yang mungkin perlu kita kaji bersama sehingga hal-hal ini yang perlu dipersiapkan. Termasuk mungkin karena beberapa alumni universitas paket dasing yang sudah mahir berbahasa Indonesia, itu sudah kembali ke Afganistan, maka untuk menghemat biaya yang namanya biaya masa persiapan, masa persiapan yang biasanya memerlukan waktu satu semester atau enam bulan untuk penguasaan bahasa, Indonesia bisa dilakukan di negeri Afganistan, nanti yang sudah dianggap cakap berbahasa Indonesia baru bisa dikirimkan ke Indonesia. Ini juga salah satu bentuk penghematan yang dapat dilakukan. Pokoknya prinsipnya kampus Universitas Paket Dasim siap untuk bermitra dengan saudara-saudara kami yang ingin belajar dari Afganistan untuk belajar di kampus UNWAHAS. Dan insya Allah kita tetap konsisten tidak akan memungkut biaya artinya dapat kuliah secara gratis dalam segala hal termasuk biaya praktikumnya. Biaya yang lain-lain yang menyakit biaya pendidikan dan biaya kos, biaya tinggalnya insya Allah kita sediakan dan relatif layak karena lebih baik dari asrama yang kita sediakan untuk warga negara Indonesia. Jadi standarnya beda. Dan kemarin mahasiswa Tiongkok yang belajar di Indonesia ada empat orang pun juga menempati tempat yang sama dan mereka pun juga bisa menerima. Ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan sehingga nanti ke depan kerjasama ini bisa berlanjut. Artinya keberadaan mahasiswa dari Afganistan bisa secara berkala kita dikirim ke UNWAHAS. Insya Allah pun wahas siap untuk menerima. Demikian Pak Dubes, Pak Arief Rahman, apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ini bisa menjadi pegangan bagi kita untuk mengambil langkah-langkah berikutnya. Insya Allah melalui penanda tanganan kerjasama ini atau MOU ini akan bisa berlanjut dalam bentuk lain yang lebih konkret sehingga kerjasama ini merupakan kerjasama yang saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dan bisa mengangkat derajat negara kesatuan Republik Indonesia di negara Republik Islam Afganistan. Dan kita pun bisa mengkibarkan panji-panji Islam Anus Sunnah Wal Jamaah yang mengkedepankan nilai-nilai toleran, moderat dan berkeadilan itu dimanapun termasuk di Republik Islam Afganistan sehingga persatuan dan kesatuan bangsa di negara kita baik di negara Indonesia maupun negara Afganistan yang bisa terwujud dan tidak menjadi bangsa yang diadudomba oleh kekuatan-kekuatan asing yang memang menghendaki perpecahan di antara bangsa di negara kita. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kesediaannya Pak Depos untuk meluangkan waktunya melaksanakan kegiatan ini semoga ini menjadi amal jariah dan amal soleh untuk kita semua. Demikian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kepada yang terhormat yang mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Indonesia Afganistan Bapak Dr. Arif Rahman disilahkan Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 yang ke Indonesia itu tidak bisa ditahan 1, 2, 3, 5 orang mudah-mudahan selanjutnya Pak Rektor bisa menginisiasi itu, tidak boleh pulang beberapa untuk bisa menyambung ini Indonesia persahabatan itu pada kesempatan ini saya berterima kasih kepada Pak Rektor yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan saya izin memperkenalkan kembali bahwa atas MOU yang kita buat ini sebenarnya berlaku mundur atau berlaku sekarang, untuk apa? untuk siapapun nanti yang menjadi utara besar ini berkewajiban melanjutkan kerjasama Unwanas dengan KPR di Kabupaten dan kemudian dari kerjasama kita, hari ini saya juga menandatangani 3 dengan Universitas Kandahar, Universitas Kurazan dan Universitas Kardan saya sudah sampaikan sedikitnya 5 biasiswa akan diberikan kepada masing-masing Universitas ini Rektor Kandahar, Nanggahar, Khorazan dan Kardan University Rektor Unawas akan memberikan kepada anda UNH dan Nanggahar, Nanggahar, Kardan dan Khorazan University Masha'Allah hari ini menjadi hari yang bagus untuk kita Bagaimana kita menjaga kita menjaga kebijakan kita kita menjaga kebijakan perjalanan negara-negara Indonesia dan Afgan terutama Bapak Rektor yang saya hormati dan saya sangat cintai perkara ini akan menjadi titik tanda yang sudah ditandai juga oleh Kunhanwas mencetak mahasiswa-mahasiswa Afganistan di Kabul ini khususnya semua tahu bahwa nihid kebetulan juga ajudan saya maaf berasri saya sehingga kemana-mana mereka tahu bahwa nihid adalah lulusan dari Indonesia yang dikenal sangat santu sopan dan berbahasa Inggris berbahasa Indonesia dengan lancar dan begitu cakepnya menerjemahkan antara Indonesia dan bahasa Afgan tentunya dengan nanti dengan mahasiswa-mahasiswa yang berikutnya dan mereka semuanya berkeinginan saya sekarang kewalahan ini Pak Rektor karena mereka ingin banyak mahasiswa sekarang ingin ke Indonesia ya mungkin dulu tidak seperti itu tapi sekarang seperti itu adanya karena ada contoh-contoh yang bisa dilihat langsung saya katakan ini hanya bergurau saja kalau kamu melihat matahari itu di ufuk garat yang terlihat gelap habis itu adalah tidak terlihat lagi tapi insya Allah kalau melihat matahari di timur sebagaimana kata Gus Dur cahaya itu akan semakin terang dan ikutlah cahaya itu kepada insya Allah ini menjadi cahaya dunia cahaya dari kita semuanya insya Allah Pak Rektor saya tidak mungkin banyak menyampaikan ini nanti dalam narasi di speed saya dalam acara bergulia umum mungkin akan saya lanjutkan tapi intinya saya ingin menyampaikan terima kasih dan kesediaan Pak Rektor untuk memberikan biaya sesuai melanjutkan yang lalu dan saya mohon kalau boleh bergulia umum kamu mendengar suara cakap sesuatu untuk Nanggaha Universiti Consuler cakap sesuatu dan kemudian Kuran San Universiti cakap sesuatu dan mungkin Kandar Kardan Universiti Terima kasih sekali lagi saya silakan coba sekarang Universitas Nanggaha boleh ditunjukkan atau siapa dulu bisa di 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 zooming Pak di menunjukkan tolong dari moderator Nanggahan Nanggahan ya ada Rektornya disitu tadi ada terlihat layarnya juga boleh Brother Fajula can you raise hand maybe let let them know itu Kuran San Universiti yes please yes yes brother please ya ya suaranya dibuka mute ya dibuka dulu mute ya jadi panit ya tolong dibuka sehingga bisa dengar suaranya yes yes ya very good Terima kasih. 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 ada yang terbaik terbaik Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat, Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Afganistan Pak Dr. Arief Rahman, yang saya hormati Prof. Dr. Nurhamad MA, Guru Besar Unwahas Yang juga sebagai Ketua Basnas RI Yang saya hormati Rektor Unwahas, Prof. Dr. Mahmutarom SHMH Yang saya hormati dengan FISIP Unwahas Kajur Hubungan Internasional dan juga Kajur Ilmu Politik Dan yang saya banggakan, Nigin Kohistani Sarjana Ilmu Politik Alumni HI Unwahas dan juga sebagai lokal staff di KBRI Kabul Afganistan Serta para dosen FISIP, mahasiswa dan para peserta webinar Yang berasal dari beberapa universitas yang ada di Indonesia Yang sudah bergabung di ruang sum ini Serta yang saya hormati, perwakilan dari Peace Commission Mr. Mayhan Mahmud di Afganistan Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia Perkenankan saya menyampaikan agenda webinar pada siang hari ini Yang pertama nanti paparan dari para narasumber Yang kedua nanti sesi tanya jawab Baiklah, saya akan menyapa dulu Bapak-Ibu peserta webinar yang berbahagia Para narasumber yang sudah hadir bersama kita di ruang Zoom meeting pada siang hari ini Yang pertama nanti akan disampaikan paparan dari Yang Mulia Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Islam Afganistan Bapak Dr. Arief Rahman nanti dengan tema first track diplomasi dalam proses perdamaian di Afganistan Selamat siang Pak Dubes Assalamualaikum Waalaikumsalam, sehat ya Pak Dubes Alhamdulillah Paparan yang kedua nanti dari Prof. Dr. Nurhamad MA Dengan tema second track diplomasi Melalui peran ulama dan organisasi keagamaan NU Dalam membantu proses perdamaian di Afganistan Kemudian yang ketiga paparan dari Saudari Nikin Kohistani Sarjana Ilmu Politik Yang merupakan alumni di UNWAHAS Yang juga menjadi lokal staff di KBRI Kabul Afganistan Yang nanti akan berbagi cerita Ya dalam konteks sebagai warga negara Afganistan Tentang konflik dan juga perdamaian di Afganistan Ya sebagai pengantar diskusi pada siang hari ini Sedikit saya sampaikan beberapa hal Bahwa konflik berkepadangan di Afganistan Telah melibatkan berbagai pihak komunitas internasional Tidak hanya perserikatan bangsa-bangsa saja Tetapi juga berbagai negara termasuk Indonesia Pemerintah Indonesia juga telah lama terlibat Dan berkontribusi dalam proses perdamaian dunia Sebagai bagian dari komunitas internasional Salah satunya pada proses perdamaian di Afganistan Bahkan beliau Menteri Luar Negeri Ibu Retno Marsudi Pada tahun 2019 menyatakan bahwa kontribusi Indonesia Pada upaya perwujudan perdamaian di Afganistan Yaitu dalam hal menggalang dukungan internasional Untuk proses perdamaian di Afganistan Kemudian membangun rasa-rasa percaya atau trust building Dan juga pembangunan perdamaian Atau yang disebut sebagai bina damai Atau peace building Melalui kapasiti building untuk aparatur negara Maupun kelompok masyarakat sipil Nah, mengapa soft power diplomasi Indonesia dilakukan? Nah, tumbuhan untuk menjalankan diplomasi soft power Saat ini adalah sesuai dengan karakter dan kapabilitas Indonesia Yang diakui mempunyai modal budaya yang kuat Sistem politik demokrasi Islam yang moderat Dan juga politik luar negeri yang bebas dan aktif Nah, untuk mengupas hal-hal tersebut Disilahkan Untuk beliau yang mulia Bapak Duta Besar Republik Indonesia Untuk Republik Islam Afganistan Bapak Dr. Arief Rahman Disilahkan Bapak Untuk menyampaikan pemikirannya Bapak Duta Besar Republik Indonesia Bisa didengar, Ibu Moderator? Bisa Bapak Dih, bisa Terima kasih Sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya hormati Profesionalmu dan Sondani Yang sama-sama menggunakan speechnya Saya akan menyampaikan secara maraton saja Dan nanti banyak dalam diskusi Tadi disebutkan first track Mungkin nanti saya tidak saja first track Saya juga akan bicara second track yang penting Dan mungkin juga all track Kita telah melakukan semuanya di Afganistan Perjalanan sejarah Indonesia Afganistan telah dirimpis Dan tahun ini menjadi yang ke-67 tahun Dan insya Allah Kita menjadi bagian dari peringatan itu Sampai akhir tahun Dan mudah-mudahan ini menyongsong Menjadi mission juga Untuk perdamaian di Afganistan Bapak Duta Besar Afganistan juga di Jakarta Akan melakukan hal yang sama Ya Memandangkan pergamaian Hubungan atas pergamaian di Afganistan Alhamdulillah Saya juga insya Allah Bisa melanjutkan perjalanan saya ke daerah-daerah Terutama ke mahasiswa-mahasiswa Di universitas-universitas Di antaranya hari ini Afganistan merdeka 19 Agustus 1919 100 Menuju 102 tahun Indonesia 75 Tahun 76 tahun Menuju 25 tahun Untuk 100 tahunnya Jadi Afganistan sudah 102 Kita baru di abad pertama Ini penting saya sampaikan Karena saya ingin menggarisbawahi Hal yang penting Bahwa Afganistan yang begitu Terkenalnya sebagai strategic point di dunia Bahkan ada teori yang mengatakan Kalau mau menguasai dunia Kuasai Asia Kalau mau menguasai Asia Kuasai Asia tengah Dan itu tengah jantungnya adalah Afganistan Dan memang disini adalah Jalur sutra Penebutan kepentingan dari Utara Selatan Timur Barat Itu telah terjadi disini Karena pentingnya titik point Dari Romawi juga pernah datang kesini Mundur Dari Persia yang memang Itu wilayah ini Dari China Dari Inggris Tiga kali Dari Eropa Dari Rusia dengan Uni Sovietnya Dan insya Allah Amerika Seterlagi juga akan Melakukan satu perjanjian damai Sungguh menjadi titik penting Afganistan ini Di titik dunia Bila Afganistan nanti insya Allah damai Maka dunia diharapkan juga akan Damai Kata orang Ulama disini Jangan sakiti orang Afganistan Nanti semua merasakan sakitnya Orang-orang Afganistan Jadi betapa penting Anekdut yang disampaikan ini Yang menjadi Mungkin Satu sumber Kejiwaan bagi kita semuanya Mari bersama-sama ke depan Terus-usara-usara kami Di seluruh Indonesia Berdoa Semoga Afganistan ini Segera Dapat terwujud Perdamaian Dan sesungguhnya Perdamaian ini juga telah ada Tinggal menyempurnakan Menjadi negara Atau bangsa Yang tentunya Bermartabat Di kemudian hari Pada abad yang kedua Bapak ibu sekalian Anak-anakku Mahasiswa Kunwan Has Dan tentunya Mahasiswa di beberapa Universitas di Afganistan Dan juga alumni Kunwan Has Di sini Merupakan satu catatan Penting hari ini Kita berbicara tentang Perdamaian itu sendiri Ini adalah Amanat konstitusi Amanat konstitusi Dari Republik Indonesia Yang kita cintai Apapun keadaan dunia ini Indonesia harus tergugah Dengan amanatnya Untuk ikut dalam Perdamaian dunia Ketertipan dunia Ini adalah Kuncinya Ibu moderator Bapak rektor Jadi kita ini Apapun harus menyiapkan Anak-anak kita Generasi muda Menyongsong masa depan ini Pada Ketertipan dunia Perdamaian dunia Apalagi Yang sekarang sekolah Kehubungan internasional Dan Kunwan Has Persuksiasi ini Kunwan Has ini Adalah Salah satu Yang bisa Menjadi global University Berkelas dunia Menyongsong perjalanan dunia Di masa yang agendal Kaitan dengan Tadi 100 tahun Atau 102 tahun Pada 40 tahun yang lalu Afganistan Sebagai negara Dan bangsa ini Diuji lagi Diuji Diuji lagi Dan sudah 40 tahun ini Mengalami Satu proses Saya tidak ingin mengatakan Ini perjalanan konflik Tetapi Proses Daripada Perdamaian yang dibangun Oleh bangsa Afganistan ini Untuk menjadi negara Yang pada Masa depannya Akan Tentunya Unggul Akan jadi bangsa Yang berkelas dunia Karena bangsa Karena bangsa ini Telah Menjalani Satu proses Pematangan Untuk menuju Kesempurnaan Bangsanya Nah Indonesia Insya Allah Kita harus canangkan Sudah mulai tahun Ini Tahun 2021 Ini Kita akan menuju Indonesia Emas 2045 Anak-anakku yang sekarang Mahasiswa 20 tahun 25 tahun Kalau ditambah 25 Umur mula Nanti 50 tahun Yang akan Mengurus Dan bertanggung jawab Terhadap Indonesia Yang kita cintai Dan ini Tentunya Sangat Tergantung Kepada Para Buru besar Civilitas Akademi Di seluruh Indonesia Untuk Menyiapkan Mereka-mereka Pada Kancah Global Saat Apa yang Terjadi Di Afganistan Ini Sesungguhnya Apa yang Sudah juga Disampaikan oleh Pak Rektor Tadi Perebutan Kepentingan Ya Kalau negara itu Memiliki Satu wawasan Kebangsaan Yang kuat Maka Ketahanannya Akan kuat Wawasan Kebangsaan Itu adalah Cara Berfikir Cara pandang Orang-orang Yang Manusia Manusianya Akan Kedaulatan Negaranya Akan Kesejahteraan Masa depan Negaranya Akan Kemakmuran Rakyatnya Akan Bagaimana Hubungan Baik Dengan Regionalnya Dan Bagaimana Hubungan Baik Dengan Dunia Nah Inilah Nanti Yang disebut Dengan Ketahanan Nasional Diterang Ketangguhan Atas Diri Atas Lingkungannya Atau Atas Bangsa-bangsa Yang lain Dan Alhamdulillah Tadi disebutkan Filosofi Negeri Kita ini Adalah Negara Yang Berpancasila Dimana Nilai-nilai Itu Telah Diajarkan Mungkin Kita Sebagai Umat Islam Sejak Bukan Imah Atau Di Madinah Charter Nilai-nilai Moderat Balance Tolerance Partisipan Dan Justice Itu Melekat Pada Bangsa Indonesia Itu Nilai-nilai Telah Terpatri Di dalam Pancasila Dimana Manusianya Selalu Hubungannya Dengan Abah Ketuanan Yang Maesah Dengan Kemanusiaan Jadi Hablu Minambah Hablu Minanas Bagaimana Ukwah Mulai dari Islamianya Menuju Watonia Menuju Basaria Ikut Di dalam Menyatukan Dunia ini Dalam Kaitan Menyongsong Masa depan Yang lebih baik Kemudian Musyawarah Mufakat Demokrasi Yang ada Di negeri Kita Selalu Didasari Bagaimana Musyawarah Mufakat Itu Bisa Diwujudkan Dalam Kedipan Sehari-hari Sehingga Terwujudlah Apa yang disebut Dengan Berkeadilan Inilah Menjadi Tugas Kami Di sini Dan Mungkin Menjadi Tugas Semua Perwakilan Indonesia Di seluruh Dunia Untuk Membawa Membangun Peace Building Membangun Atmosfer Perdamaian Dan Inilah Yang kita Lakukan Sebagai Soft Power Melalui Peace Building Membangun Atmosfer Perdamaian Ini Kita Dengan Cara Pendekatan Soft Power Pendekatan Melalui Agama Dan Budaya Alhamdulillah Sejak Sepuluh Tahun Yang Lalu Tercatat Kita Sudah Mulai Mencanangkan Hubungan Yang Lebih Dalam Antara Ulama Afghanistan Dan Indonesia Dan Menyemangati Daripada Prinsip-prinsip Yang Saya Sebutkan Tadi Yang Sebutkan Pak Rektor Maka Terbangunlah Juga Di Tahun 2014 Menandatul Ulama Afghanistan Menyemangati Dari spirit Dan Ulama Indonesia Kebangkitan Ulama Maka Mereka Sejak 2014 Telah Menyebarkan Madinacar Terkembali Tentang Bagaimana Islam Harus Moderat Toleran Balance Partisipan Dan Justice Ini Ini Juga Yang Menjadi Modalitas Indonesia Dalam Kancah Dunia Ini Juga Menjadi Modalitas Yang Terukur Terhitung Oleh Semua Bangsa-bangsa Sehingga Alhamdulillah Dalam Perang Kita Di Dunia Dalam Ikut Dalam Perdamaian Dunia Ini Dapat Berjalan Baik Bahkan Dianggap Sukses Untuk Bisa Mewadahi Persoalan Perusahaan Di luar Indonesia Atau Gancah Internasional Persoalan Sesungguhnya Tadi Sudah Disampaikan Bahwa Pendekatan Agama Itu Diwujudkan Dalam Berbagai Upaya-upaya Yang Mendalam Karena Itu Mengandung Nilai-nilai Spiritual Nilai-nilai Rohani Yang Mendasari Daripada Sesungguhnya Kekuatan-kekuatan Positif Kekuatan-kekuatan Kerohanian Spiritual Yang Sangat Diputuhkan Dalam Segala Aspek Kehidupan Ada Dua Hal Selain Pendekatan Ulama Ada Pendekatan Perempuan Jadi Pemberdayaan Wanita Ini Sejak 2013 Sudah Kita Telah Melakukan FOU Dengan Afganistan Berkaitan Dengan Yang Utama Pendidikan Dan Kesehatan Kenapa Ini Penting Karena Indonesia Menganggap Peran Wanita Dalam Kehidupan Rasulullah Juga Sangat Berperan Untuk Membantu Proses Bagaimana Negara Bangsa Atau Satu Kelompok Manusia Itu Dapat Berjalan Harmoni Berjalan Harmonis Berkaitan Dengan Mengembangkan Meningkatkan Tarif Hidupan Manusia Itu Jadi Aspek Aspek Kepemimpinan Aspek Kehidupan Ekonomi Politik Budaya Sosial Budaya Atau Teknologi Dan Sebagainya Beriringan Untuk Sama-sama Diperdayakan Dalam Peningkatannya Kemudian Ada Aspek-aspek Yang luar biasa Dari Perjalanan Kita ini Dimana Tahun 2017 Bapak Presiden Asrap Ghandi Datang ke Indonesia Meminta Indonesia Lebih berperang Dalam Perdamaian Kemudian Di akhir tahun Itu 2017 Ibu Menteri Luar Negeri Diutus Untuk datang Kesini Bertemu oleh Presiden Dan Alhamdulillah Atas pertemuan Itu Berkembang Dengan Kunjungan Presiden Di awal Tahun 2018 Wakil Presiden Dan Sampai Kita Mengundang Satu acara Yang penting Yaitu Trilateral Ulama Itu Terjadi Terjadi Di Bokor Dan Melahirkan Deklarasi Bokor Disitulah Kemudian Nilai-nilai Itu Dikembangkan Lagi Didengungkan Lagi Nilai-nilai Yang tadi Kita Sampaikan Lima Poin Bahwa Islam Itu Adalah Agama Damai Islam Itu Diperintahkan Untuk Menjalankan Perdamaian Dengan Rasulullah Dengan Nabinya Muhammad Salah Atas Perintah Perintah Yang Yang Diisi Dengan Perintah Untuk Damai Alhamdulillah Itulah Yang kemudian Melahirkan Saya Tidak Mengatakan Bahwa Setelah Itu Terjadi Pincatan Senjata Tetapi Memang Setelah Satu Bulan Terjadi Pincatan Senjata Di Abramistan Jadi Titik Point Inilah Lahirlah Upaya-upaya Mengurangi tindakan atau tindakan usaha kekerasan hard power menjadi soft power jadi upaya-upaya yang kita lakukan secara spiritual pendekatan ulama dan pendekatan perempuan ini menjadi jembatan emas untuk menuju negosiasi Alhamdulillah di tahun 2020 di awal tahun 2020 terjadi perjanjian antara Amerika dan Taliban disusul intra-Afghan dan sekarang terus dalam proses negosiasi menuju perdamaian. Sudah dilakukan di Johan, kemarin di Moskow insya Allah nanti berlanjut di Turki, mungkin di Eropa dan insya Allah juga nanti kalau dibutuhkan Indonesia juga akan mengambil bagian daripada ini. Upaya peace building yang kita lakukan itu berbagai macam. Kita telah mengundang dari presiden, wakil presiden kemudian chief executive para menteri, deputy minister pelatihan perempuan, pelatihan santri, pelajar, pelatihan diplomasi pelatihan-pelatihan perdagangan kaitan dengan mining, dengan pemilu, dengan banyak hal. Jadi itu kita lakukan dalam rangka untuk kemudian membangun apa yang disebut dengan atmosfer perdamaian. Atmosfer yang mendukung penuh untuk perdamaian itu bisa terwujud. Bicara perdamaian tentunya akan memerlukan momentum, waktu. Mudah-mudahan waktu yang baik di tahun 2020 mengingatkan kita semuanya bahwa kita harus bersatu. Satu untuk semua, semua untuk satu. Dan itulah yang disebut dalam unity in diversity. Bineka tunggak ikan. Mudah-mudahan apa yang terjadi di sini ini menjadi bagian-bagian penting yang harus kita ketahui para mahasiswa untuk berpikir. Tolong nanti di bahas juga melakukan upaya-upaya memikirkan hal ini. dan itu menjadi sesuatu yang sangat berhasil. Pak Rektor, pada bulan Mei nanti PUNPAR dan PUNWAHAS penelitinya akan datang ke sini. InsyaAllah mereka akan bertemu juga dengan beberapa universitas dan beberapa pejabat negara dan masyarakat untuk dapat meneliti bagaimana upaya-upaya yang harus dilakukan pasca perang yaitu ekonomi-ekonomi bawah, tingkat bawah. Dan itu nanti insyaAllah mencapai mencapai masyarakat sampai ke daerah-daerah. Itu penting untuk pasca perdamaian. Mungkin itu dulu yang perlu saya sampaikan dalam kaitan paparan saya nanti insyaAllah dilanjutkan oleh Profesor dan diingat melengkapi pembijakan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih yang mulia Bapak Doktor Arief Rahman. Tadi sudah ada beberapa hal ya poin yang disampaikan antara lain bahwa upaya Indonesia dalam berdiplomasi ini dikembangkan dalam konteks multitrack diplomasi dengan landasan soft power diplomasi. dimana tadi sudah disampaikan tidak hanya aktor state saja ya tetapi ada peran organisasi keagamaan juga para ulama ya dalam membantu mewujudkan perdamaian di Afganistan. Nah soft power itu sendiri juga bisa dilakukan melalui agama dan juga budaya. Melalui pemberdayaan perempuan itu juga salah satu upaya juga. Nah kebetulan tadi yang disampaikan Bapak Doktor Arief Rahman Insya Allah saya Pak Dubes Insya Allah yang akan berkunjung ke Afganistan untuk melanjutkan proses-proses terkait dengan perdamaian melalui pemberdayaan perempuan dalam usaha kecil rumah tangga. Mudah-mudahan berkah mohon doanya. Baik untuk melengkapi paparan dari yang mulai Bapak Doktor Arief Rahman sudah hadir di kita Profesor Doktor Nur Ahmad MA Halo Prof Apakah sudah bergabung? Halo Profesor Nur sepertinya Profesor Nur Rahman belum bergabung Oh iya Baik mungkin untuk apa namanya kita lanjut ke pembicara ketiga dulu jadi ada sekedar cerita nanti dari Saudari Nigin Kohistani Sarjana Ilmu Politik yang sekarang bekerja sebagai lokal staff di KBRI Kabul Afganistan nanti Saudari Nigin bisa berbagi cerita ke kami sebagai warga negara Afganistan terkait mungkin konflik atau proses perdamaian yang ada di Afganistan silakan Nigin saya Indonesia ya jadi Nigin Kohistani ini sudah lancar berbahasa Indonesia dan sekarang bekerja di KBRI Kabul Afganistan silakan Nigin Terima kasih Ibu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam yang terhormat Pak Tupis yang terhormat Pak Nur Ahmad yang terhormat Pak Rektor Pak Dekan Pesipur Mahas dosen-dosen saya di VISIP dan juga teman-teman saya dari Urmahas yang saya mencintai dan melindungi terima kasih atas kesempatannya hari ini Ibu Tentang konflik di Afganistan itu kita perlu banyak waktu untuk membicarakan konflik di Afganistan atau proses perdamaian di Afganistan tapi hari ini saya berusaha untuk memberikan sedikit informasi atau cerita tentang mulainya proses perdamaian di Afganistan kalau proses perdamaian di Afganistan itu mulai sejak 2001 kalau di apa namanya di 2001 waktu ada serangan di Amerika Serikat 11 September itu mulai kedatangan Amerika Serikat di Afganistan atas nama Enduring Freedom of Operation di Afganistan atau war di Afganistan itu mulai 2001 sampai 2014 dengan tujuan untuk fight against Talbot dan fight against terror di Afganistan karena waktu ada serangan 11 September di Amerika Serikat Osama Ben Laden di Afganistan dan Osama Ben Laden gabung dengan kelompok Taliban di Afganistan dan waktu itu Amerika Serikat mau Taliban membantu untuk tangkap Osama Ben Laden tetapi Taliban waktu itu tidak mau membantu Amerika Serikat dan karena Taliban tidak mau membantu Amerika Serikat Amerika Serikat sudah mulai serangan-serangan di Afganistan terhadap Al-Qaeda dan juga Taliban dan di tahun 2001 di Afganistan itu tidak ada pemerintah karena pemerintah Taliban sudah di fail oleh Amerika Serikat karena itu ada konferensi Bund di Germany di konferensi Bund itu ada negara-negara ada PBB dan juga negara-negara super power dari mereka tujuannya untuk Bund konferensi itu adalah untuk membuat intern government atau pemerintahan sementara di Afganistan dan juga untuk ambil keputusan untuk sistem pemerintahan di Afganistan dan as a result di Afganistan itu ada intern government dan dengan pemimpinan Presiden Karzai dan dari 2001 sampai 2017 ada banyak upaya-upaya untuk perdamaian dari negara-negara super power termasuk Amerika Serikat Rusia China Pakistan dan juga pemerintah Pakistan yang intern government dan setelah intern government ada election dan di election juga yang menang Presiden Karzai yang ada di intern government dan Presiden Karzai juga ada banyak upaya untuk proses pernamayan di Afghanistan seperti Presiden Karzai bikin grand consultation dan di grand consultation itu semua warga Afghanistan ikut untuk memberikan ide untuk proses pernamayan di Afghanistan tetapi kalau di masa pemerintah Presiden Karzai semua upaya-upaya pernamayan gagal karena pemerintah Amerika Serikat juga tidak cenderung untuk mereka itu juga tidak karena hubungannya tidak bagus dengan tolman waktu itu mereka juga di masa pemerintah Presiden Obama juga hubungannya tidak baik sama kelompok talvol karena itu proses perdamaian atau upaya untuk perdamaian tidak tercapai dan setelah tahun 2017 atua Presiden Ali di Afghanistan dan juga Presiden Trump di Amerika Serikat kalau di masa campanya Presiden Trump salah satu janji Presiden Trump untuk pemerintah Amerika Serikat dan juga untuk pemerintah Afghanistan adalah to start the talks between Taliban and after people karena itu Presiden Ali juga salah satu tujuannya di masa campanya dan untuk mendapat kursi Presiden sebelah satu adalah untuk end the war and Afghanistan dan juga mulai dan juga mulai pemerintah dengan Taliban karena itu di bulan Februari 2018 ada increase in violence juga banyak dari mereka se 팬 Pes Ad miliam a offer pesta untuk Taliban dan juga miliam reorganis Taliban sebagai legal political party karena itu Taliban juga se juga jahil legal political party dan Dan di bulan Maret 2018, ada konferensi antara dua polo negara di Ospakistan, Tashkan. Dan Amerika juga mendukung offer dari Presiden Ali untuk memulai bisak samaton. Dan di tahun 2018, ada peace movement mulai dari Provinsi Elman di Ospakistan. Karena di Provinsi Elman itu ada kejadian serangan besar dan banyak orang yang sudah jadi korban. Karena itu ada peace movement dari Provinsi Elman ke seluruh Ospakistan. Dan mereka itu protes di depan kultur Yonama dan juga protes di depan kedutaan-kedutaan asing di Komun. Dan atas kejadian peace movement itu, Presiden Ali dan sama Taliban ada ceasefire untuk pertama kali di Idul Petri di bulan Juni 2018. Selama satu minggu dari pemerintah Afganistan tetapi untuk tiga hari dari Taliban. Dan Taliban tidak mau bulan Julai 2018, sudah mulai talks antara Amerika Serikat dengan kelompok Taliban. Dan untuk pertama kali ini di Doha, mereka ada secret meeting. Dan khususnya dari secret meeting itu, Presiden Ali sudah mempunyai Zalmay Khalidzah sebagai sebuah pemerintah untuk untuk mulai entraa Afganistan. Di tahun 2018, negara-negara lain seperti Rusia juga ada banyak upaya untuk mulai entraa Afganistan. Indonesia juga sudah mempunyai Zalmay Khalidzah sebagai sebuah pemerintah untuk antara Taliban dan juga pejabat Afganistan untuk mediasi supaya entraa Afganistan mulai. Dan setelah itu di tahun 2019, bulan keberwari, ada first round talk between Amerika Serikat sama Taliban di Doha. Dan mereka membahas tentang draft of peace agreement antara Amerika Serikat dan Taliban. Dan di draft peace agreement itu ada tiga persyaratan yang penting. Yang pertama itu penarikan pasukan Amerika Serikat dari Afganistan. Yang kedua, Taliban harus putus hubungan dengan kelompok Torres, dengan alfaida dan kelompok Torres yang lain. Dan juga yang ketiga, ada startup intra-Afganistan. Setelah itu, di Afganistan juga ada lelui jerga atau grant consultation antara-antara beragak Torres dan pemerintah Torres. Mereka pemerintah Torres sudah undang kelompok Torres juga tetapi kelompok Torres tidak ikut jerga tersebut. Karena kelompok Torres tidak setuju sama pemerintah di Afganistan dan mereka berpendapat bahwa pemerintah Afganistan yang sekarang itu tidak sah. Dan itu pemerintah yang dari Amerika Serikat. Dan dengan Amerika Serikat, Taliban ada delapan roundtops di tahun 2019. Dan atas delapan roundtops itu sudah ada penarikan lima ribu trup sama Amerika Serikat dari Afganistan. Dan di bulan September 2019, Amerika Serikat dan Taliban. Mereka setuju untuk tanda tangan. Tanda tangan. Tanda tangan. Dan agriben yang ada antara Amerika Serikat dan Taliban tidak di-approve oleh Trump. Dan selama mereka tunggu uproof dari Presiden Trump, ada kejadian seranggan terhadap Amerika Serikat di Kabul. Dan waktu itu ada satu orang dari Amerika Serikat yang dari pasukan Amerika Serikat. dan Amerika Serikat yang mati di selanggan tersebut. Dan karena itu Presiden Trump tidak approve the agreement between the US and Taliban. Dan setelah itu di bulan September 2019, waktu Presiden Trump tidak approve the agreement tersebut. Dan sekarang mereka menerima kasih tidak akan berbeda dengan negara-negara seperti Rusia, China, Pakistan, Iran. Dan mereka menerima kelarikan pasukan Amerika Serikat. Dan atas negara-negara tersebut, Rusia, China, Pakistan, Iran. Dan juga karena ada increase in violence via Western di bulan Februari 2020, ada tanda tanggal antara Amerika Serikat dan Taliban untuk peace agreement di Doha. Dan di situ juga ada tiga persyaratan, yang satunya penarikan pasukan Amerika Serikat dan juga start-up Petra Shepard, dan juga mereka minta dari Taliban untuk seputus hubungannya sama al-Qaeda dan kelompok-kelompok tervesti yang lain. Dan Taliban di situ minta untuk selarikan pasukan selama 14 bulan. Atas tanda tanggal agreement tersebut, lima military bases dari US sudah ditutup di Afghanistan dan juga mereka sudah end to economic sanction ke Taliban. Dan juga agreement yang sudah ditanda tanggal ini sudah didukung oleh semua negara dan juga PBB. Dan pemerintah Afghanistan juga salah satu syarat dari kelompok Taliban adalah untuk rilis di Taliban prisoners. Dan karena informanya, sebelum intra-Afghan tak semulai, pemerintah Afghanistan sudah rilis lima anggota dari kelompok Taliban. Dan kelompok Taliban juga sudah rilis seribu pasukan-pasukan dari pemerintah Afghanistan. Dan terus sampai sekarang, setelah itu pemerintah Afghanistan sudah pilih 21 orang untuk jadi negosiator di Doha dan intra-Afghan talks sudah mulai di Doha dan pemerintah Afghanistan dan pemerintah Afghanistan. Tetapi mereka harus pergi sepatutnya, tetapi mereka ada beberapa pertemuan pertemuan, tetapi pertemuan pertemuannya selama satu tahun itu ada banyak tantangan dan mereka itu.. Kalau perpulauan mereka mau Islam di Afganistan dan kalau perpulauan di Afganistan atau perpulauan internasional, mereka mau republik di Afganistan. Itu masalahnya yang mereka sampai sekarang tidak ada hasil dari Afganistan dan karena itu ada negara-negara lain juga jadi mediator. Dan kemarin ada pertemuan di Masjau juga untuk mempercepatkan Etro-Afgan-Tox atau untuk mencari hasil dari Etro-Afgan-Tox. Dan sekerai, nanti bulan April juga nanti ada konferensi di Turki karena Etro-Afgan-Tox di Etro-Afgan-Tox itu ada banyak masalah. Dan terlibat sama representatif Afganistan mereka gak bisa dapat sok muhasil karena itu Amerika Serikat mau ada konferensi di Turki dan konferensi di Turki. Lidnya ke PBB dan mereka mesti di konferensi di Turki itu akan ada keputusan untuk political system di Afganistan dan juga untuk government system di Afganistan. Terima kasih banyak. 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 Nikin, ketika belajar di UNWAHAS, di hubungan internasional kira-kira apa Nikin yang bisa kamu pelajari oh iya waktu itu kita ada mata beli yang diplomasi saya sudah belajar banyak dari Ibu Ana, dosennya dosen diplomasi di UNWAHAS itu Ibu Ana dan juga kisah juga tentang Afganistan Indonesia bukan Afganistan Indonesia waktu itu yang membantu saya, dosen diri saya Pak Andi, dan saya sudah banyak belajar juga tentang sebuah negara baik, terima kasih terima kasih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas pencerahannya tadi sudah banyak data yang juga disampaikan oleh Nikin terkait konflik dan juga proses perdamaian di Afganistan baik, sudah hadir di tengah kita Profesor Dr. Nur Ahmad M.A disilahkan Prof untuk waktunya untuk memaparkan terkait tadi mungkin menambah dari yang disampaikan oleh beliau Duta Besar Dr. Arief Rahman terkait peran pelama dan juga organisasi keagamaan dalam membantu proses perdamaian di Afganistan silahkan Prof Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang kami berhormati sahabat saya Dr. Arief Rahman Duta Besar Indonesia untuk Kabul yang disebelahnya anak saya Nikin kamu tetap cantik ya dan yang lain-lain yang hormati siapa ya Kadir disini Nugaya oh Nugaya baik kami ucapkan terima kasih sekali karena Pak Dupes kita ini sangat humble dan kemudian menghubungi kita untuk melakukan komunikasi yang lebih lanjut mengenai hubungan antara Universitas Fakultasin dengan Kabul atau dengan kedutaan besar terutama sekali dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pendidikan antara kami dengan Afganistan pada saat kami menjadi rektor jujur aja ada 22 anak Afganistan yang ditawarkan pertama kali ke Unisma Malang kemudian ke beberapa universitas yang lain tapi tidak ada yang menerima lalu PBNU melalui Pak Asad Said Ali pada saat itu menawarkan kepada kami kemudian kami terima semuanya satu proses yang pada saat itu menurut teman-teman terlalu berani saya bilang apa yang diberikan oleh PBNU insya Allah tidak akan memberatkan kita semua dan ternyata betul ternyata terima kasih sekali yang di yang dikirimkan itu anak-anak gadis yang cantik-cantik yang pada saat itu begitu masuk ke kampus yang lain pada melomo semuanya ini orang dari mana dari kayangan itu yang yang dirasakan sehingga pada saat kita masukkan ke asrama juga sama hanya pada saat permintaannya banyak Pak Dukes harus satu kamar dua orang yang pokoknya banyak sekali tapi kita penuhi dalam rangka untuk apa dalam rangka untuk menghormati tamu karena yang datang dari Afganistan itu adalah tamu-tamu kami semuanya dan alhamdulillah ini cerdasnya selama enam bulan itu Pak Dukes mereka belajar bahasa Indonesia kemudian bisa saya juga kaget enam bulan belajar bahasa Indonesia kemudian masuk semester berikutnya sudah mulai mau masuk pelajaran berbaur dengan yang lain artinya sudah bisa mengikuti jadi proses sosialisasinya cepat sekali aku terus hanya juga sopet sekali yang tidak cepat itu proses perjodohannya iya itu kesalahan itu Pak makanya itu jadi ini tidak tahu itu pada saat itu ada apa apa yang terjadi sebenarnya nah sebenarnya kita juga mengendaki sudah kita jodoh-jodohkan tapi keburu pada pulang ke kampung karena pada saat itu kabul kabul katanya sudah mulai agak mendingin dan sudah mulai bagus Alhamdulillah oleh karena itu kami ucapkan terima kasih kepada Pak Dubes yang telah menerima lulusan-lulusan kami yang memang tadi belajar bahasa Indonesia itu hanya 6 bulan dan mereka umumnya cerdas jadi karena makan daging mereka itu cerdas awal-awal itu yang diminta daging yang lain tidak doyan jadi makan kerupuk itu makanan apa kerupuk itu dia tidak mengenal makan kerupuk jadi ini yang yang kemudian bisa kita jadikan sebagai satu contoh bahwa ada satu kesungguhan ada satu usaha dan gisi yang baik itu ternyata mencerdaskan atau cepat mencerdaskan nah itulah yang kemudian kami menyeleksi betul bagaimana mereka itu di pesantren dan kita ajari yang namanya alusunah wal jamaah tapi ala Indonesia Pak Duvers alusunah wal jamaah yang ala Indonesia bukan alusunah wal jamaah yang ala yang lain-lain ala Indonesia itu yang seperti apa pemikiran yang tawasun yang moderat pemikiran yang iktidal yang berkeadilan pemikirannya yang seimbang tawasun jadi ada satu keseimbangan dalam berfikir kemudian tasamoh tasamoh ini berarti toleran ini yang kita ajarkan itu alusunah wal jamaah ala Indonesia kalau dicari kitab yang lain enggak ada yang ada hanya Indonesia saja maka kalau kemudian migin itu sangat toleran itu berarti berdasarkan ajaran alusunah wal jamaah migin itu pikirannya moderat yang lain-lain yang mengikuti Pak Dubes itu pikirannya moderat juga karena ajaran alusunah wal jamaah itu yang kita terapkan itulah yang kita harapkan bisa ditularkan kepada yang lain dari konteks ini yang sering disebut oleh Nahdlatul Ulama sebagai Islam Nusantara sebenarnya disitu kristalisasi nilai dari Islam Nusantara adalah Islam yang moderat yang tawasuh wasatiyatul Islam inilah hubungan antara NU dengan Afganistan kenapa ini perlu terus disuarakan kepada seluruh dunia tidak hanya Afganistan saja tetapi kepada umat manusia umat beragama di seluruh dunia dan demikian juga Majelis Ulama Indonesia juga berpaham yang sama yaitu paham Islam yang tawasuh tawasuh paham Islam yang moderat paham Islam yang netasamuh yang toleran ini pula yang kemudian ada beberapa kali delegasi dari Majelis Ulama Indonesia ke Afganistan mungkin Pak Duvers kenal dengan beberapa teman kami yang ada di Majelis Ulama Indonesia seperti Pak Muhyiddin Junaidi sudah pernah ke sana hanya saya berkali-kali diminta untuk bergabung ke sana belum sempat insya Allah nanti kalau sudah di saat pandemi saya akan khususkan ketemu Pak Duvers dan ketemu lulusan-lulusan kami yang sekarang ini bekerja di Afganistan dengan demikian Pak Duvers kami kami menjamin 100% bahwa dari lulusan-lulusan yang sudah kembali ke negaranya itu mereka sekarang ini membawa misi yang luar biasa yaitu disamping keilmuannya juga sekaligus misi keagamaan yang selama 4 tahun dia berhubungan dengan teman-temannya di pesantren makanya pada saat itu ada 1-2 yang kepingin pindah pindah dari pesantren saya tidak boleh harus tetap di pesantren karena itu adalah bagian kita untuk melakukan sosialisasi dan akulturasi dengan nilai-nilai keindonesia nilai keagamaan yang tawasut yang tawasun itidal tasamuh tadi dan kalau kemudian Pak Dubes sekarang ini merasakan bagaimana seorang gadis Afganistan seperti yang sekarang berada di samping Pak Dubes itu itu bagian dari didikan kami mungkin pada saat sebelum datang ke Indonesia berbeda jangankan pada saat data sebelum datang ke Indonesia pada saat sudah datang ke Indonesia pada saat sudah kami terima pada saat masuk ke pesantren itu saja berbeda tapi setelah 6 bulan perubahannya luar biasa itu yang yang dirasakan dan harapan kami sebenarnya akan lebih banyak lagi yang bisa diterima di Indonesia makanya pada saat itu kami juga menerima mahasiswa yang dari Thailand Selatan kemudian dari Iraq kami juga terima kemudian dari Timor Leste juga kami terima tapi memang ada pesan jujur saja Pak Dubes ada pesan mudah-mudahan apa yang yang sekarang ini sedang dibicarakan oleh Pak Dubes terkait dengan bagaimana pengembangan ke depan itu insyaallah ada pesan yang mudah-mudahan bisa kami laksanakan artinya bagaimana nanti bisa menambah mahasiswa dari Afghanistan bisa belajar ke Indonesia khususnya di Universitas Wahid Hasil kebetulan saya juga sebagai ketua Basnas Republik Indonesia sedang kami bicarakan tadi sebenarnya bisa tidak memberikan biaya siswa untuk mahasiswa asing kalau memberikan biaya siswa untuk mahasiswa Indonesia sudah pasti bisa tapi untuk mahasiswa asing ini yang sedang kami bicarakan mudah-mudahan bisa tapi teman-teman kami yang Pak Dubes sudah tahu persis yang juga teman-temannya Pak Dubes Insyaallah bersemangat yang sama untuk melakukan kolaborasi melakukan kerjasama yang terus-menerus agar bisa men-share bisa mengeksplore nilai-nilai keislaman al-lujuanah wal-jamah ala Indonesia kepada seluruh dunia termasuk di dalamnya adalah kepada Afghanistan kami yakin bahwa orang Afghanistan itu orang-orang hebat termasuk tokoh-tokohnya juga hebat-hebat ulama-ulamanya juga hebat karena banyak kitab yang kita pelajari juga kalangan dari ulama-ulama Afghanistan ini bisa jadi inilah sebuah proses penelitian sebuah proses pengembangan peradaban ke depan yang memang antara satu dengan yang lain berbeda bagaimana bisa proses itu menjadi proses ini baru proses yang untuk untuk jadi dan saya punya keyakinan Pak Arief Rahman sangat bisa menjalankan tugas itu di Kabul anak-anak kami insya Allah siap untuk membantu dan insya Allah mereka juga sangat bisa tadi sekali lagi kalau saya mengatakan saya bangga dan saya senang sekali dengan kecerdasan mereka dan perubahan mereka itu bukan karena di hadapan mereka-mereka yang sekarang ini mendengarkan tetapi itu serius dari hati nurani saya sebagai orang yang bertanggung jawab pertama kali yang bertanda tangan pertama kali apakah Pak Nur Ahmad bertanggung jawab kalau terjadi begini-begini saya bertanggung jawab dan saya bertanda tangan bertanggung jawab 100% jadi pada saat itu memang itu menjadi bagian dari komitmen kami kami mengatakan apapun yang terjadi saya bertanggung jawab itu yang sudah kami lakukan sehingga insyaallah sampai kapanpun akan kami bantu terus sampai kapanpun juga itu menjadi bagian dari keluarga kami sekali lagi Pak Dubes luar biasa apa ini memberikan fasilitasi kepada anak-anak Afganistan yang kebetulan kuliah di Universitas Fakil Tasim dan itu mudah-mudahan bisa diterima semuanya saya sih merekomendasikan semua yang lulusan dari Universitas Fakil Tasim kemudian bisa bekerja dengan baik di Afganistan yang yang HI sesuai dengan kemampuannya yang lain-lain misalnya farmasi juga sesuai dengan kemampuan yang ekonomi sesuai dengan kemampuannya dan kami jamin sekali lagi kami jamin 100% mereka mampu itu seperti hanya jaminan saya pada saat kami terima jaminan saya bahwa saya dituduh apapun saya tidak takut yang penting bahwa kami menolong anak-anak yang datang dari Afganistan itu maka dari itu sekarang pun kami sampaikan jaminan kami 100% mengatakan anak-anak kami itu luar biasa bagus dan terima kasih sekali Pak Dubas sudah bisa menerima walaupun belum seluruhnya terima kasih sekali lagi Pak Dubas wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih berhakinkan bahwa apa yang disampaikan Pak Nur tadi diurasakan sendiri please berduk gak apa-apa ya Bu Anaya ini melengkapi silahkan 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 Bapak terima kasih 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 tiga narasumber sudah memberikan pemikirannya berbagi pemikirannya dan untuk Prof Nur mohon doa restunya juga Prof insya Allah 20 Mei saya berangkat ke Afganistan Prof dalam rangka ya dalam rangka dibiayai riset dikti dalam rangka riset kolaboratif HI Unwahas dengan HI Unpar dan kebetulan ini sedang dalam proses dan dibantu beliau Bapak Dubes untuk proses menuju ke sana kami akan penelitian tentang peran diplomasi Indonesia melalui bottom up peace building jadi melalui pemberdayaan perempuan dengan penguatan industri rumahan Prof mohon doa restunya Prof Alhamdulillah Pak Dubes titip titip Mbak Ana ini ya ya Prof mohon doa restu ya Pak rektur Pak Anur ya monggo silahkan saya lanjutkan kita masih ada waktu sekitar 15 menit disilahkan untuk para peserta yang masih berada di ruang zoom untuk mengajukan pertanyaan silahkan untuk raise hand apakah apakah ada yang mau mengajukan pertanyaan oh baik silahkan saya kira cukup ya Mbak Ana saya masih ada ada zoom lagi saya kira cukup yang terpenting saya sudah puas sekali dengan ketung Pak Dubes dan nanti kalau sebelum berangkat tolong ketemu saya saya akan nitip sesuatu ke Pak Dubes siap Pak Nur kalau memang tidak ada waktu lagi ini ada persembahan dari masyarakat Afganistan untuk Pak Nur terkhusus teman-teman dari alumni untuk cuba kehormatan nanti kepada Pak Nur maupun Pak Lektor tapi karena Pak Lektor mau pergi Nihin akan menyerahkan dengan temannya dia untuk pakaikan ke saya yang berarti ini dipakaikan kepada Pak Nur terima kasih jadi ini jubah kehormatan jubah kehormatan Afganistan maki oleh Pak Siden Karzai jadi makinya begini Pak ya Masya Allah Alhamdulillah Alhamdulillah ya sekalian amanah ini untuk Pak Nur ini insya Allah ini semua adalah kebaikan-kebaikan yang telah bapak istri amin amin insya Allah insya Allah syukur baik saya lepas saya serahkan kepada saudara muti yang akan kembali ke Indonesia insya Allah akan dibawakan kepada bapak Alhamdulillah terima kasih sekali Pak Tudas makasih jumpa lagi terima kasih sekali tunggu kita insya Allah suatu saat kita akan ke Kabul nanti terima kasih sekali Pak Dubes dan saya kagum dan terharu sekali dengan kehormatan yang telah diberikan kepada kami khususnya jubah kehormatan tadi yang itu jubah kebesaran orang Afganistan saya paham itu terima kasih sekali baik Pak Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih Prof Menur sehat selalu amin amin baik di zoom sudah ada yang raise hand silahkan diberikan akses untuk host ada mas Bimo Jati disilahkan sudah raise hand sepertinya tidak tidak tolong diberikan akses apakah suara saya terdengar para partisipan yang ada di dalam ruang meeting ya terdengar mas Bimo dari silahkan diperkenalkan dari mana dan pertanyaannya ditujukan siapa perkenalkan nama saya Aditya Bimo Raku Sujati saya dari program studi hubungan internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Uni Muda Sorong dari Papal Barat ya saya ingin mengajukan pertanyaan kepada KBRI Kabul Bapak Dubs dari Republik Indonesia untuk Afganistan ya ini saya ingin bertanya sekiranya mungkin dari lembaga Amil Zakat kira-kira adakah mungkin dari Indonesia sendiri dari soft power atau pendekatan soft power ini untuk pertolongan kepada korban-korban pengungsian dari konflik Afganistan yang mungkin kira-kira sudah 20 tahun lamanya berkecamuk di Afganistan itu sendiri dari lembaga Amil Zakat kira-kira apakah mungkin langkah-langkah yang diambil oleh lembaga Amil Zakat Indonesia itu mungkin pertanyaan dari saya kurang dan lebihnya mau dimaafkan terima kasih silahkan Pak Dubes langsung dijawab saja terima kasih Saudara Bimo luar biasa ini disorong ya jauh masyarakat terakhir saya Saudara Bimo jadi selama sedikitnya lima tahun atau sepuluh tahun terakhir sudah saya sampaikan kita telah membangun lima tahun yang mahasiswa adalah Islam in Indonesia Islamic Center ya di tahun pertama kita membangun masjid untuk 2.500 kemestri dan sekarang sudah digunakan kumadrasa dan majlis talib yang kedua kita membangun klinik klinik persahabatan Indonesia Afghanistan yang baru juga selesai tahun yang lalu dan itu sekarang sudah digunakan oleh lima distrik lima kabupaten Alhamdulillah dan itulah yang menyambung keangatan persahabatan kita insya Allah nanti tahun 2022 2023 akan ada pembangunan kejung learning center di tengah-tengah daripada Islamic Center itu sendiri berupa perpustakaan 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 dan perpustakaan itu menyempurnakan daripada kiprah kita dalam rangka Afghanistan dan Ibu Mendo di awal tahun di konferensi jenewa kemarin menyampaikan akan membantu kelanjutan daripada ini semua adalah 5 juta USD untuk bantuan kita selanjutnya tapi kalau disebut dengan amal jakat katakanlah ini jakat kita semuanya karena ini atas nama bangsa hibah bangsa Indonesia kepada saudara kita Afghanistan itu baru yang nampak-nampak yang tidak nampak itu banyak sekali yang terjadi antaranya mulai dari G2G government business business parlement to parlement uni to uni jurnalis to jurnalis hampir semua kita hadirkan untuk menyambung persahabatan nanti sama juga dari santri kemarin kita kirim 80 orang selama 4 bulan di sana ada penambangan pekerja penambangan 100 orang belajar di Indonesia ada 20 diplomat ada polisi wanita juga berlatih perdagangan pemilu juga kita melihat di sana bagaimana proses pemilihan bumo dan banyak hal yang lain juga nanti kita akan lanjutkan dan insyaAllah dari uni ke uni ini masing-masing universitas akan menyumbangkan untuk biasa sesuanya insyaAllah saudara BIMO dan nanti gantian BIMO juga boleh datang ke Afganistan insyaAllah terima kasih gimana Mas BIMO sudah terjawab ya pertanyaannya baik mungkin saya berikan satu kesempatan lagi masih ada waktu kalau memang ada yang langsung mau menanyakan silakan saya ada tayangan Afganistan untuk beberapa menit mungkin ini penting supaya lihat bagaimana Afganistan itu jangan sampai lihat seperti puing-puing ya Kabul ini sekarang dengan penduduk 6 juta ini ramai lebih ramai daripada Jakarta ya baik silakan Bapak ya ya sebentar ya sambil menunggu pertanyaan kalau ada ya Pak Rektor kami mohon masih di tempat karena jubah ini adalah pasar di dekat kita namanya chicken steak dijual barang-barang Afganistan ya Pak nanti insya Allah kalau saya sampai ke sana saya sempatkan untuk mampir ke tadi ya terima kasih Bu Ana kita semangat sekali di Buak Kennedy di sini oke Pak Bismillah ini adalah pertukuan semuanya normal Bu jangan dianggap ini perang terus setiap hari-hari ada perang ya ya diperbatasan memang lihatkan seperti itu terus kira-kira bagi uangnya di sini oke terus berjalan ada lebih dari 34 juta orang yang hidup di Afganistan tapi kalau berkata-kata terlebih besar 6 juta lebih warna Afganistan untuk berbuksi negara lain utamanya Pakistan dan Iran lebih baik hanya berada berkuasai 90% sisanya masih lebih konflik antara Taliban dan memuasa wilayah bahkan ibu kota Kapol tidak perlu putri acaman instabilitas dan selamat terus kira-kira bagi uangnya di sini hidup terus berjalan hari-hari pas hari tidak akan terjalan tidak akan terasa mencegah Kehidupan masyarakat terasa berjalan dengan normal, transaksi jual beli selayang pasal biasa, tapi bahaya selalu menancap tempat-tempat yang aman. Kehidupan masyarakat terasa berjalan-jalan sejujurnya, kemampuan masyarakat terasa berjalan-jalan sejujurnya. Terima kasih. 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 ini kepada Pak Rektor, insya Allah. Ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Bu Ana. Kita lanjutkan tadi. Masih ada sesetiga menit yang penting dari rekaman video. Terima kasih. Ya, mulai. Ini adalah ini Pak Rektor, ya? Ayo. Sebelumnya, harusnya ada. Sedikit saja. Ya, ujuk-ujuk. Ini adalah pada saat presiden kita berkakil dan berkakil sendiri. Nah, inilah yang kita mau coba untuk mentransfer, ya, menjelaskan seri kepada mereka Islam Dalmi, secara negara di Dalmi. Islam itu diperintahkan di Dalmi, ya, kita harus buat berdekatan-berdekatan secara lembut, dan sering rahmat dan alamin. kita coba itu, kita coba kenalkan seri dengan mereka-mereka mereka di sini. Itu lama, berusaha ke lebar. Termasuk anak-anak pelajar, semoga di Dalmi Indonesia. saya menggunakan dengan dia. Jadi, Pak Tuhan sudah ceritakan bagaimana proyek Indonesia, fungsi Indonesia, yang ada di halis-hali, apa tujuan kita. Salah satu adalah menjadi pebawa dharma juga. Ataupun menjadi komunikator, mediator antara pihak yang dikai juga di sini. Saya ingin tahu, perkembangannya sejauh ini bagaimana akan dengan pendekatan soft power kita yang itu. Jadi, memang intinya peace building, kita mungkin nanti akan ke peacemaking. Jadi, kita sementara ini mendukung proses atau membangun proses atmosfer bergambing dengan berbagai pendekatan tadi. Kapasiti diting, kapasiti diting. Dengan demikian, maka semuanya akan terus terbangun teras agar datang bergambing. Kalau itu tidak terbangun dan setiap saat pesimis, maka suasana ini tidak akan terbangun dengan optimisme, berpikir positif, berbuka, berperanuka baik, berperasangka baik kepada Lombok, ya, seperti orang yang beragama. Jadi, penting sekali. Dan itu proses dari 10 tahun di belakang-belakang Indonesia mengontok agama dari Indonesia sampai hubungan terlaku kita dan perang ya, mungkin 3 tahun kebelakang ini memang sangat deras dari Presiden Afganistan ke Jakarta, Presiden Jokowi ke sini, waktu Presiden, Ibu Menteri berkali-kali. Ibu Iwana juga berkali-kali. Jadi, betapa banyak baiknya hukuman itu dilakukan sehingga semakin mudah trust antara kedua negara ini semakin cekat dan terbang. suatu yang berkali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali-kali. perjalanan ini seluruh momosan bertolak kedepan Istana Kepresidenan Afganistan. Komikmen Indonesia dan juga realisasinya dalam bentuk inisiasi pembicaraan damai membawa kita ke sini ke Istana Kepresidenan Afganistan salah satu tempat yang hampir tertutup bagi kameramennya kita berada di sini untuk melihat maksud bagaimana Afganistan bagi menghargai terlewat negeri dan Indonesia dalam siasat pembicaraan damai tersebut. Kompleks Istana seluas 34 hektare di bangun pada akhir abad 19. Berawal dari Istana Raja The Ark kini menjadi kantor damai di Kepresiden Afganistan Asyafgan. Istana ini menjadi lokasi pertemuan pemerintah Indonesia pertemuan dengan Presiden Afganistan Asyafgan. Namun sebelumnya diplomasi dimulai dengan gila pertemuan jaringan solidatas perempuan Indonesia Afghanistan tidak hanya ini masih ada pertemuan lain dari Doha kemarin sehari pertemuan maraton sekarang kali ini kita juga melakukan pertemuan maraton jawatan pertemuan di dalam satu hari dan semalam kita tidak tidur lama sekali tetapi dengan hasil yang sangat baik dalam artian kehadiran Indonesia di sini intinya ada dua hal yang ingin kita sampaikan atau kita lakukan pertama adalah kontinuasi dari komitmen kita untuk membangun building block mengenai masalah isu pemberdayaan perempuan tahun lalu kita menjadi tuan rumah kita di dialog dari dialog itu kemudian sepakat untuk menentu network dan tadi pagi network itu kita resmikan dan sekaligus mereka melakukan pertemuan yang pertama kali nah dari pertemuan tersebut mereka akan membentuk plan of action jadi sudah kerjasama yang semuanya konkret yang paling tidak meng-cover empat tidak satu adalah kesehatan ibu dan anak yang kedua adalah pendidikan yang ketiga adalah mengenai masalah ekonomi dan yang keempat adalah menjadikan perempuan sebagai agen perdamaian dan toleransi nah kalau kita lihat apa yang kita lakukan Indonesia lakukan maka ini adalah sebuah konsistensi dari upaya Indonesia untuk berkontribusi di dalam isu Women, Peace, and Security di dalam konteks BPP dan kita banyak sekali bermain di dalam isu Women, Peace, and Security termasuk kerjasama yang kita lakukan dengan para perempuan Afganistan dan apa yang kita lintis building yang berusaha kita bangun untuk pemberdayaan perempuan ini ternyata sangat diapresiasi tidak hanya dari Afganistan tetapi menarik dan diapresiasi oleh banyak negara ini kelihatan sekali pada saat kemarin saya melakukan berbagai macam perkembangan bilateral dengan para metrin luar negeri negara asing dan mereka selalu merefer kepada dua building blocks yang berusaha untuk dibangun Indonesia dan satu lagi mengenai pemberdayaan perempuan dan pakat negara seperti Mokwe sudah menyampaikan bahwa dia siap untuk membangun seperti interlateral cooperation khusus untuk kerjasama pemberdayaan perempuan Nah, message yang ini kita sampaikan juga dalam konteks kerjasama atau membangun network perempuan ini adalah bahwa apapun masa depan Afganistan tetapi kita tetap ingin melihat bahwa perbuan akan kita memainkan di dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bernegara Afganistan di masa depan dari satu pertemuan ke pertemuan lainnya semua dilakukan di hal yang sama bukan hanya untuk alasan efektivitas tentu untuk alasan dan dan ucapnya adalah penggunaan penghargaan 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 tertinggi dari agar agar Pakistan untuk mengapresiasi upaya-upaya Indonesia melalui negara-negara negri untuk mendukung perdamaian DINAH Negara ini diberikan karena negara-negara Indonesia dan saya atas hubaya kita untuk secara konsisten menourap proses perdamaian di perbuan dan dan upaya kita untuk menjaga ikatan yang kuat, hubungan yang baik antara Indonesia dan Afganistah. Jadi saya merasa sangat menghormati dari Presiden kehadiran Indonesia di sini. Message yang ingin kita sampaikan adalah menyampaikan komitmen bahwa Indonesia tetap ingin berkontribusi di dalam proses-proses selanjutnya. Dan proses-proses ini tentu apa yang kemungkinan Indonesia dapat melakukan untuk meneguk proses perdamaian ini. Tapi yang perlu diingat adalah proses perdamaian ini adalah Afganistah. Afganistah. Masya Allah, Afganistah. Begitu Ibu Ana, kita menyambut baik kedatangan Ibu Ana lagi. Itu dengan Pak Rektor ya? Pak Rektor, terima kasih kopianya dari perwakilan Afganistan tadi. Dan insya Allah tadi, jubahnya saya akan antar ke Semarang. Ke tempat ini, itu katanya merindukannya. Insya Allah. Pak Rektor. Di unwill itu, di unwill dulu tentunya suaranya. Suaranya di unwill dulu masih tertutup. Suaranya di komputer. Ya, nah buka, sudah. Belum, belum. Di unwill, belum di unwill, Bu Ana di komputernya. Nah, sudah. Oke, sudah Pak Arief. Luar biasa. Sudah. Sudah terdengar dengan resik ya. Ya, alhamdulillah. Kami dari Sibuk Tes Akademika Unwahas merasa bangga dan tersanjung atas kehadiran Bapak Duta Besar. Juga teman-teman kami, beberapa Rektor dari Universitas yang ada di Afganistan. Dan Insya Allah dengan kerjasama ini nanti akan berlanjut pada action-nya yang lebih konkret. Baik dalam bentuk pendidikan maupun penelitian bersama. Mungkin juga dalam bentuk pengabdian bersama. Mungkin dalam paling awal akan dimulai dengan kehadiran Ibu Ana, staf pengejar kami dari Fakultas Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unwahas. Yang bersama dengan teman-teman di Bandung akan berkunjung ke Afganistan. Sekaligus melakukan penelitian ya. Penelitian dan itu dilaksanakan dalam waktu kurang lebih satu minggu. Yang berkait dengan upaya pemberdayaan wanita khususnya. Karena kita mengetahui ternyata wanita-wanita Afganistan itu cerdas-cerdas. Dan itu merupakan potensi yang dapat dikembangkan untuk kepentingan bangsa dan negara Afganistan. Sementara kultur mungkin agak berbeda dengan Indonesia. Kalau di Afganistan wanita tubak putiara yang harus dijaga. Tidak boleh ke luar rumah, mungkin aturan-aturannya sedemikian rupa. Sehingga potensi yang ada pada wanita atau perempuan Afgan itu belum bisa dikembangkan dengan baik. Dan Alhamdulillah dengan dikirimnya beberapa mahasiswi di Universitas Wakil Tasim. Yang semuanya adalah wanita untuk belajar di Universitas Wakil Tasim. Dan ternyata hasilnya menunjukkan bahwa wanita dari Afganistan mempunyai potensi yang luar biasa untuk dapat dikembangkan untuk kepentingan bangsa dan negaranya. Oleh karena itu, saya yakin bahwa kerjasama ini nanti ke depan akan jadi lebih para beragam kegiatan-kegiatannya. Dan insya Allah kita pun juga punya kepentingan untuk bermitra dalam langkah mengembangkan Islam yang ramah, Islam yang santun, Islam yang penuh tolerans bagaimana diadarkan para pendiri Nahlatul Ulama yang ingin mengembangkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak hanya di bumi Nusantara, tapi di seluruh penyuruh dunia. Dan salah satu mahasiswi yang dikembangkan oleh Unwahas sebagai amnat yang harus kami jalankan dari Almarhum Jai Haji Abdurrahman Wahid atau Gustur akan kami junjung tinggi dan insya Allah kita menjadi tokoh dan pelopor penggerak transformasi nilai Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sehingga melalui kerjasama antara Unwahas dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kabul insya Allah nanti akan bisa berkembang dengan baik. Sekali lagi, salam menghormat kami untuk sahabat kami tercinta, saudara kami yang paling kami muliakan, Bapak Arief Rahman selaku Duta Besar Indonesia untuk Republik Islam Afganistan. Terima kasih juga pada Komisi Perdamian Afganistan, Mr. Mehan, atas jubat yang sudah dikirimkan atau sudah diberikan kepada saya selaku Rektor Unwahas saat ini. Dan kami menerima dengan senang hati dan insya Allah dalam momen-momen tertentu akan kami pakai sebagai wujud kebanggaan kami bersaudara dengan rakyat Afganistan. Dan insya Allah kami bangga untuk memakainya. Dan kami nanti juga akan titik beberapa souvenir berupa pelakat dari Universitas Paket Hashim untuk seluruh sahabat-sahabat kami yang nanti akan diberikan kepada Ibu Ana. Nah, akan kita kirimkan ke Afganistan sebagai bukti cinta kami kepada saudara kami di Afganistan, mungkin dalam bentuk pelakat Unwahas, dan ciki khas Indonesia adalah sarung dan peci. Sarung dan peci khas Indonesia inilah yang dipakai Bung Karno. Kemana pun sehingga peci inilah identik dengan Bung Karno adalah simbol sebagai perwakilan bangsa Indonesia. Insya Allah akan kami kirimkan lewat Bu Ana. Semoga menjadi simbol persaudaraan di antara kita. Demikian dari saya, insya Allah dalam kesempatan yang lain kita bisa bertatap muka secara langsung, forum yang berbeda, tapi tidak dilaksanakan secara daring, tapi bisa dilaksanakan secara luring. Kami menurut kita untuk kesempatan itu, semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan, rahmat, dan rindunya kepada kita semua. Demikian dari saya kurang lebihnya mohon maaf, Wallahummafiq ila akwamitarik, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, maaf saya menerima waktu, Bu Ana, karena teman kita masih menunggu juga, kita akan menandatangani bukti saya telah mentransfer amanah Pak Rektor untuk lima sekolah. Please, my brothers, we sign the MOU please. Itu ada gambar yang di tengah. Oke. Silahkan, silahkan Pak. Ya, saya rasa mereka sedang menandatangani ya. Iya. Iya, Bapak. Oke. Baik. Alhamdulillah, barokaloh. Tujukan itu, Pak, itu ya. Ya. Please sign and show up the certificate. The document, ya. Yes, please. Ini perasaan universitas ini adalah perasaan yang terbaik di Provinsi Nanggadu. Dan kita tahu nama itulah nama besar, dan dalam majlis juga disebutkan oleh Rasulullah. Salamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rektor, nanti jumpa akan insya Allah saya kirim di pertengahan Romadon, sehingga disaksikan oleh saudara-saudara kita di sana. Menjadi satu penghormatan yang luar biasa. Terima kasih Luar biasa Supaya Ini ya Supaya Abdul Dan itu menjadi Kekasan Abdul Baik Butuhnya tolong ditunjukin ini ya Kampurnya Brother Please Show up the document Yes Yes We make a picture for that one For documentation Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Waktu jualah yang memisahkan kita Terima kasih kepada para narasumber Yang sudah memberikan Perbeti pemikirannya kepada kita semua Mudah-mudahan bermanfaat barokah Untuk pengembangan Khususnya studi diplomasi Ya 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 Pernahkali ada sesi Foto Pak Ade Silakan Kami mau melakukan Foto Sesi foto Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih